Ya selamat malam, salam off the track Kali ini ada segmen off the track dulu Ya sebelumnya saya mau bikin Tapi saya mau bikin episode 34 ini Ini karena saya baru dapet update Mengenai kalender F1 yang akan digelar Untuk musim depan Jadi ini saya bikinnya off the track Untuk konten kali ini Dari Ajo Talks ya Sebelum nanti saya bikin episode 34 ya Untuk off the track dalam F1 Ini membahas tentang kalender untuk musim depan Yang akan digelar pada 2024 nanti Oke langsung aja kita mulai dari Balapan pemuka Balapan pemuka seperti biasa digelar di Bahrain dan Arab Saudi Tetapi untuk tanggalnya dipercepat ya Di awal Maret karena nanti bulan Ramadan digelar pada tanggal 10 Maret Sampai 10 April Jadi untuk formula 1 di Timur Tengah Dilaksanakan pada tanggal 2 dan 9 Maret Untuk Australia yang kemarin di Yang kemarin harusnya balapan yang tanggal Awal April ya Dipindah ke minggu ke-3 Minggu ke-3 pada bulan Maret ya Minggu ke-3 bulan Maret itu berarti tanggal 22 sampai 24 Maret Itu tepatnya ya setelah Satu minggu Lebih dari seminggu lah saya ulang tahun yang ke-26 Jadi nanti ada GP Australia Kembali lagi ke bulan Maret setelah terakhir kali di tahun 2019 Kalau 2020 harusnya dihitung tetapi dibatalkan karena ada COVID-19 Saat itu COVID-19 waktu itu sedang merebak Jadi Australia setelah 3 tahun berarti Atau 4 tahun ya 4 tahun balik ke bulan Maret Nah Jepang ini mewujudkan banget Untuk Jepang kan sebenarnya harusnya digelar di 2 Oktober Tetapi Jepang ini dipindah ke bulan April Jadi ini untuk pertama kalinya setelah 30 tahun Waktu itu tuh F1 masih di Okayama Atau Tanaka International Circuit Aida Kalau nama sebutan F1nya sana Nah F1 kan dulu kan pernah digelar di Okayama Waktu era awal Michael Schumacher berjaya tuh Waktu pas air konsena di Williams Sebelum meninggal waktu itu Nah pada tanggal 7 April berarti Jepang menggelar F1 Di musim semi untuk pertama kalinya Sedangkan di ronde kelima Cina digelar pada tanggal 9 sampai 21 April Jadi April ini diisi oleh balapan-balapan di Asia Timur Untuk tanggal 7 dan 21 April berarti Jepang sama Cina Untuk menggantikan Azerbaijan Azerbaijan kan tahun ini digelar pada April Nah dipindah ke bulan September Karena Azerbaijan itu kan negara Islam Jadi tidak memungkinkan untuk digelar di bulan April Sehingga ya Azerbaijan itu digelarnya ya Pas penutup Eropa berarti Penutup seri penutup di benua Eropa Untuk Azerbaijan ini Nah di ronde ke-6 Miami Miami tanggal 3 sampai 5 Mei Tetap berada dalam kalender Untuk Emily Aromanya Tahun depan akan menjadi penguka musim di Eropa berarti Pada tanggal 7 sampai 19 Mei Kalau misalnya nanti Jepang-Jepang Emily Aromanya tidak buruk ya Ya doakan saja sih untuk tahun depan Dan Monaco seperti biasa tanggal 26 Mei Di akhir Mei ini memang harus ya Karena Monaco kalau biasanya itu barengan sama Indy 500 Karena itu bagian dari triple crown of motorsport Sedangkan di ronde ke-9 adalah Kanada Kanada itu harus digelar di awal Juni Untuk menghindari bentrok dengan Euro 2024 Saya sudah memprediksi itu Kalau karena gini Waktu itu 2012 saya tuh Mengalami yang namanya bentrok Saya tuh bingung mau nonton F1 atau mau nonton Euro Waktu itu tuh Di tahun 2012 Jadi ya Saya memutuskan Jadi ini keputusannya F1 benar sekali Kanada itu harus digelar di tanggal 9 ya Jadi Jadi gak boleh digelar ya lewat dari tanggal Ya lewat dari 9 Juni Karena kan bisa bentrok sama Euro nantinya Tanggal 14 sampai 16 Sama kayak kasus waktu penutup balapan di Abu Dhabi Waktu tahun kemarin Waktu itu kan bentrok sama pembukaan Piala Dunia Piala Dunia 2022 Nah kalau ini Kanada Ini untuk menghindari bentrok sama Euro Spanyol digelar pada tanggal 21 sampai 23 Juni Yang berarti Spanyol ini bakal lebih diperlama lagi Berarti balapannya Diperlama lagi berarti untuk jadwalnya Lebih lama dari tahun ini Kalau tahun ini kan awal Juni Tahun depan berarti ya sekitar sebelum akhir-akhir Juni lah Dan Austria itu digelarnya tanggal 30 Juni setelah Spanyol Dan Inggris Jadi ada triple header di Eropa Spanyol, Austria, sama Inggris Tanggal 14 F1 itu libur dulu Karena kan ada libur Karena kan bentrok sama waktunya final Euro ya Jadi ya biar waktu istirahat Untuk Biar waktu istirahat untuk F1-nya Jadi biar orang-orang bisa nonton final Euro 2024 nanti Hungaria terus Belgia menutup Belgia itu jadi menutup first half First half of the season Yang dimulai dari Mars sampai Juli Nah untuk membuka balapan setelah libur musim panas Belanda akan menggelar balapan lagi Pada tanggal 25 Agustus Lalu dilanjutkan dengan Italia Dan Azerbaijan adalah penutup untuk Penutup untuk Apa namanya penutup untuk seri Eropa Seperti yang saya bilang ya Karena kan seperti yang saya bilang tadi Azerbaijan itu kan negara muslim Jadi layak digelar di bulan September Kalau bulan April itu kan soalnya kan tidak memungkinkan Karena kan Asia Timur harus Membutuhkan gelaran balapan ya Di bulan April Dan Singapura Ini Singapura sebenarnya harusnya tanggal 29 sih harusnya Karena sih jarak dari Azerbaijan ke Singapura itu kan sangat jauh Tapi nanti bisa saja kasusnya Dari Azerbaijan ke Miami Singapura itu masuknya ke tanggal 20 sampai 22 September Ini juga sebenarnya ya Saya anggap sih ya memang Agak merepotkan sih ya logistiknya Dari Azerbaijan ke Singapura Ini juga jauh Ini agak jauh Lalu Karena ini semua Tidak ada F1 Di tanggal 6 dan 13 Oktober Berarti tanggal 20 Sampai 27 itu ada American Tour Not American Tour Berarti Tour Amerika Utara Untuk Amerika Serikat Untuk Amerika Serikat dan Meksiko Lalu di Brazil Pada tanggal 3 November Lalu tanggal 10 sampai 17 Tidak ada F1 Dan tanggal 21 sampai 23 November Adalah balapan ketiga F1 Di hari Sabtu Untuk produk ke-22 Jadi Las Vegas Menggelar balapan di hari Sabtu Dan tanggal 23 dan 24 adalah Tour Timur Tengah lagi Penutup Yakni Qatar dan Abu Dhabi Jadi 2024 Timur Tengah Menggelar pembuka musim Dua balapan pembuka musim Serta dua balapan penutup musim Di Timur Tengah Ini Kalendernya boleh aja sini Bagi saya Antara Bahrain Arab Saudi Qatar dan Abu Dhabi Sedangkan Asia Timur Saya juga turut Apresiasi ya Karena Jepang sudah Hampir 30 tahun Tidak menggelar balapan Di awal musim Setelah sebelumnya Berada di bawah nama Pacific Grand Prix Lalu Kanada Saya juga turut apresiasi Karena Kanada ini Biar Biar Saya sebagai orang Indonesia Tuh 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 Nah Eropa Udah Jelas Dikuti Udah Ternisya Seperti itu Di Bulan Juni Sampai September Oh iya Mei sampai September Sorry Mei sampai September Dan untuk Amerika Ada tiga balapan As always Miami USA Dan Las Vegas Jadi itu saja Ulasan Off the track Dari saya Ya Itu saja penjelasan Kalender F1 2024 Dari saya Thank you for watching Terima kasih